Intro Tim gagak hitam satres narkoba Polres Payakumbuh, Sumatera Barat menggrebek seorang pengedar saat tengah menunggu pembeli. Tersangka berinisial MA warga nunang daya Payakumbuh, Sumatera Barat. Saat digrebek, tersangka sempat mengelak, namun setelah digeledah petugas menemukan satu paket sabu yang disembunyikan di dalam kantong bersama sejumlah uang tunai sebanyak 500 ribu rupiah yang diduga hasil penjualan barang haram tersebut. Aksi dari tim gagak hitam ini sempat membuat kaget pengguna jalan yang saat itu situasi sedang dalam keadaan ramai. Tersangka yang sudah tidak bisa berkelit lagi akhirnya menyebutkan dari mana asal barang petugas langsung bergerak cepat mendatangi satu tersangka BL warga Parikrantang Payakumbuh, Sumatera Barat. Saat itu tersangka sedang berada di rumah dan terkejut melihat kedatangan petugas bersama rekannya yang sudah lebih dahulu ditangkap. Petugas langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan satu paket sedang sabu siap edar, uang tunai 900 ribu rupiah, hasil penjualan sebelumnya dan timbangan digital. Dua tersangka ini sudah lama menjadi target operasi karena kerap bertransaksi narkoba di wilayah Payakumbuh dan sekitarnya. Dugaan kedua tersangka juga terkait jaringan narkoba lintas provinsi. Untuk pengembangan lebih lanjut dan proses hukum, dua tersangka saat ini masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Payakumbuh, Sumatera Barat. Terhadap tersangka hari, setelah kami dapat informasi, kemudian kami lakukan penyelidikan dengan undercover anggota kami turunkan. Kemudian dari tersangka memang kami temukan paket narkotika jenis sabu. Sebanyak satu paket sedang di Kelurahan Unang Dayabangun, Kecematan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. Ada berapa tersangka diamankan untuk saat ini pak? Untuk saat ini kita mengamankan dua orang tersangka, yang satu lagi yaitu atas nama Bayu. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Dagung Selistio, Ainews melaporkan.